Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di videonya Eli Laili. Kali ini saya mau membahas mengenai insecure. Anda pasti pernah merasa insecure dan meragukan kemampuan diri Anda. Rasa insecure dapat terjadi kapan saja. Baik ketika Anda merasa pencapaian dalam pekerjaan tidak sebaik yang lainnya, ketika Anda merasa tidak cukup rupawan, atau ketika Anda merasa tidak cukup dicintai oleh orang-orang. Lalu, apa yang membuat rasa insecure? Sebuah study menyatakan bahwa 40% dari penyebab yang membuat seseorang merasa bahagia adalah hal-hal yang menyenangkan yang baru terjadi pada hidup. Penelitian tersebut semakin menguatkan fakta bahwa kejadian yang dialami sangat berpengaruh terhadap suasana hati dan cara seseorang menilai dirinya sendiri. Maka, hal ini juga berlaku pada kejadian yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah mengalami penolakan dari orang lain. Lamaran pekerjaan yang tidak diterima, gagal masuk ke sekolah atau universitas yang diinginkan, dan pernyataan cinta yang ditolak akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri. Semakin sering Anda menghadapi kegagalan, semakin Anda merasa tidak diinginkan. Lalu, Anda akan jatuh pada pikiran-pikiran negatif. Seperti, Ah, sudahlah, aku memang tidak berguna. Dan seterusnya. Rasa insecure juga bisa muncul karena ketakutan untuk bergabung dengan lingkungan bergaulan. Mungkin Anda kerap merasakan cemas memikirkan bagaimana orang-orang akan menilai Anda. Atau membayangkan skenario terburuk seperti dikucilkan dari pertemanan karena dianggap tidak cukup menyenangkan. Bisikan dari dalam diri seperti apalah aku dibanding mereka. Membuat Anda ragu. Akibatnya, Anda akan cenderung menghindari kegiatan sosial dengan orang lain. Tekanan dari orang tua juga dapat menumbuhkan perasaan insecure sejak dini pada anak. Cara mendidik yang terlalu keras, seperti membentak saat anak melakukan kesalahan, akan memberikan dampak pada perkembangannya. Anak cenderung menjadi pribadi yang sering menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak bahagia. Berikut, tips mengatasi rasa insecure yang sering muncul. Rasa insecure memang manusiawi dan bisa dirasakan siapa saja. Namun, terlalu sering juga akan memberi dampak yang tidak baik untuk hidup Anda. Selain dapat berujung stres, perasaan insecure yang tidak diatasi akan membuat Anda ragu untuk memulai sesuatu. Mungkin insecure akan tetap datang di kemudian hari dan tidak menghilang sepenuhnya. Tapi, ada berbagai cara yang bisa dilakukan agar perasaan ini tidak terus muncul dan mengganggu fikiran Anda. Yang pertama, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Melawan fikiran-fikiran negatif yang muncul memang bukan hal yang mudah dilakukan, terutama setelah Anda melakukan kesalahan. Rasa cemas akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi membuat Anda tak henti menyalahkan diri sendiri. Namun, hal itu tidak akan memberi perubahan pada peristiwa yang sudah terjadi. Sadari bahwa Anda bukanlah satu-satunya yang melakukan kesalahan. Semua orang juga pernah mengalami hal yang sama. Tulis fikiran-fikiran negatif dan ketakutan Anda. Lalu, amati dan fokuskan pada solusi. Apa yang akan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kedua, lakukan hal-hal yang Anda sengani. Bermain keluar, mengajak jalan-jalan hewan peliharaan, mencoba sesuatu yang belum pernah Anda lakukan, atau berlibur ke tempat impian, dan masih banyak hal menyenangkan lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Coba untuk lebih fokus pada sesuatu yang dapat membuat Anda bahagia dan melupakan rasa insecure. Selain untuk menjadi rekreasi untuk diri sendiri, siapa tahu Anda juga akan menemukan potensi lain saat mengeksplor hal-hal baru. Ketiga, bicaralah dengan orang-orang terdekat. Berbicara dengan orang tua, saudara, atau teman mungkin bisa meringankan beban yang ada di fikiran Anda. Utarakan hal-hal yang membuat Anda cemas dan ragu. Anda juga bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang. Susun agenda pepergian, misalnya duduk di kafe terdekat, atau sekedar jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Kegiatan ini dapat mengalihkan Anda dari fikiran-fikiran yang negatif. Keempat, berilah penghargaan untuk diri sendiri. Anda baru saja mendapatkan penghargaan di kantor, atau Anda baru saja mendapatkan nilai terbaik. Tidak ada salahnya untuk melakukan perayaan kecil saat yang dilakukan membuahkan hasil malis. Walau mungkin pencapaian Anda tidak seberapa besar, tetap berbanggalah karena ini bisa meningkatkan rasa percaya diri. Termasuk ketika Anda mendapatkan pujian dari orang lain, jadikan hal tersebut sebagai pengingat di saat rasa insecure Anda datang. Terakhir, beranikan diri untuk bersosialisasi dengan orang baru. Mungkin Anda merasa cemas saat berhadapan dengan lingkungan sosial yang baru. Cobalah secara perlahan, pasang target seberapa intens Anda melakukan percakapan dengan orang lain. Misalnya, di satu pertemuan, Anda akan berkenalan dengan dua teman baru. Anda juga bisa mengobrol dengan kolega Anda untuk mengenalnya lebih dekat, termasuk mengetahui hal-hal yang dia senangi dan hobinya. Tak perlu memaksakan diri untuk langsung berbicara dengan banyak orang. Mulailah dengan sedikit kemajuan. Perlahan, ketakutan Anda untuk mengenal lingkungan baru mungkin akan berkurang. Mengatasi insecure yang sering muncul memang tidak mudah yang kita bayangkan. Jangan khawatir jika perubahan kecil yang Anda lakukan belum membuahkan hasil. Semua membutuhkan proses. Selagi Anda terus berusaha, keadaan juga akan menjadi lebih baik. Percayalah. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga membawa manfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.